Gak usah kayak gitu sih mas Namanya juga liaran kan Yang diadukan cuma motor sama uang kan Oke selamat Selamat siang buat teman-teman semuanya Buat sahabat-sahabat racing start Kali ini bos geng bersama dengan racing start Udah berada di kota Kediri Kebetulan kita berkunjung ke MJKM Racing Kediri Dan kali ini kita lagi nemeni mas Ubey Yang lagi mancing Karena kemarin gagal balap Ya perasaannya mas Ubey hari ini Ya biasa aja lah Sudah biasa kan Indonesia kan tukang tren Kemarin prepare balap gimana Udah maksimal belum? Ya belum sih cuma Ya sebagian ada yang udah maksimal Sebagian ya ada yang belum Tapi mas Ari tadi sempat cerita Ngelembur sampai beberapa hari gak tidur Sampai buat pribar buat balapnya itu Ya emang kan kalau dibilang lembur ya pastilah Kan waktunya juga udah mepet Dan ternyata kan kena prank gitu Kena prank gitu ya Sebetulnya gimana mas Kalau kejadiannya seperti ini Misalkan balap gak jadi Tiba-tiba Udah pribar mateng Terus balap tidak Jadian diundur Karena sesuatu yang urjin Karena negara kita juga mungkin lagi Kondisinya tidak memungkinkan Terus sebagai mas Opet selaku pelaku otomotif Di dalam dunia balap terutama drag bike ini Bagaimana perasaannya dan mungkin Ada unok-unok yang ingin disampaikan Ya sebenarnya kan kalau Dibilang masalah prepare kan kita udah Dikit banyak kan tetap ngeluarin uang kan Dibilang rugi ya rugi lah Cuma ya mau gimana lagi Kalau keadaannya kayak gini kan Ya udahlah gitu Terus rencana ke depan ini gimana mas Untuk Situasi yang seperti ini Untuk di dalam dunia otomotif balap Apakah mungkin hanya untuk fokus keliaran Ataupun juga Keresmian yang mungkin belum Pastikan otomatis Serbasan sulit ini Untuk kondisi yang seperti ini Ya seadanya aja lah mas Seadanya Seadanya aja lah Liaran tetap Liaran tetap lah pasti Ini rencana nanti ke depan Ada permainan mungkin Ya ada Ya ada lah pasti ada Pasti ada Ya ditungguin lah Oke siap Nanti ditunggu untuk info Balap liarnya mas Ube Dan kemarin-kemarin Sempat balap liar gak Yang terakhir-terakhir ini Kalau dibilang balap liar Udah lama ya mas Aku gak balap liar ya Udah gak balap liar Udah lama ya Udah lama Udah sekitar Kalau 7 bulan 8 bulan Mungkin udah ada Enaknya apa sih mas Kalau balap liar itu Kalau dari mas Ube sendiri Sensasinya sih mas Lebih ke sensasi Lebih ke Kan lebih ke ano loh mas Kayak dredeg gitu lah Dredeg Dredegnya itu loh mas Berarti adrenalinnya gitu loh Adrenalinnya itu loh Lebih ke situ sih Mungkin Terus pendapat mas Ube sendiri Tentang balap liar Di jawa timur ini Ini kita mengulik balik Tentang Tentang si fenomena Balap liar Di jawa timur Yang mungkin Antara bengkel A Dan bengkel B Bengkel C Yang mungkin Sering terjadi Apa ya Kemelut lah Mungkin Yang Euforianya Begitu panas Itu seperti apa mas Ube Menanggapi Hal-hal fenomena Seperti ini Kan antara Bengkel A dan B Saling Saling serang Sebenernya sih Sebenernya sih Gak usah kayak gitu sih Mas Namanya juga Liaran kan Yang diadukan Cuma motor Sama uang kan Itu aja Betul Terus Kalau masalah Konflik Konflik kayak Bengkel A Sama bengkel B Sebenernya sih Gak usah terlalu Dibuat Masalah terlalu besar Sebenernya kan Kalau masalah Bengkel-bengkelnya aja Biasa aja Sebenernya kan Cuma Masa-masanya Gitu aja Kadang Kadang orang-orang di luar Yang tidak mengerti Satu permasalahan Ikut-ikutan Dibumbui Tambah kompornya Kalau bahasa sekarangnya Si netizen Betul Betul Sebenernya kan cuma gitu Cuma masalah Kalau bengkel-bengkelnya Gak masalah Sebenernya Aman-aman saja Kita semua Sudah pasti Sudah memahami Jadi buat teman-teman Semuanya nih ya Buat yang di luaran sana Yang mungkin tidak Terjun langsung Di dalam Balap liar Ketika ada isu-isu Tentang Suatu bengkel Ataupun juga Membalap Mungkin bisa diklarifikasi Lagi lebih Dicari tahu dulu Jangan langsung Komen Jangan langsung ngomong Yang mungkin Belum tentu Tentang kebenarannya Ya Itu lah Sebenernya Saya mau mencari pancing Ini Saya mau mencari pancing Jari mas Ubi Malah mau Tidak Tidak Had� Anu Lagi Tidak Mas Ari Tidak 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 karakter dari Mas Ubi sendiri itu di empat taknya sih kalau jaraknya masih perlu banyak belajar lagi Hai prestasi yang udah diraih untuk Mas Ubi sendiri di dalam event balap resmi yang paling diperkesan ada enggak paling berkesan kejuangan gimana gitu atau juara podium berapa kalau bilang prestasi sih enggak tahu sih mas tergantung orang nilainya aja jadi tinggal tinggal orang yang menilai Mas Ubi sendiri kita enggak perlu sih kasih tahu seberapa baik kita seberapa besar prestasi kita biar orang yang orang menilai betul Mas Ubi gimana ini kegiatannya di saat pandemi ini kan suasana lagi sulit seperti ini ya untuk kegiatan Mas Ubi sendiri mungkin itu bisa diceritakan apasih kesibukannya gitu loh seorang Ubi pembalap kalau lagi enggak ada balapan itu ngapain aja ya usaha aja lama seadanya itu aja usaha seadanya usaha seadanya usaha nih sekarang usaha apa Mas ya seadanya aja masa seandunya aja yang bisa dibuat usaha ya selagi ada jalan ya dijalani aja dulu itu tetap di jalan ini kelihatannya jualan online juga Oh iya jualan online juga ya ya gitu jalan online-online gitulah Mas khusus untuk baju racing atau apa apa spare part juga banyak sih Mas tapi kalau masalah ke racingnya kayaknya enggak sih lebih ke kayak pelangsing gitu-gitu aja Oh pelangsing yang mau order nih ya buat teman-teman semuanya barangkali butuh formula untuk menurunkan berat badan pelangsing atau mungkin juga obat kuat ya bisa langsung sama Mas Ubi kondom juga ada anjir-anjir palu gada apa yang lu mau mas Ubi ada ada semua taku mas tenang-tenang Mas kalau kondom ada mau rasa apa rasa cimol juga tak masuk tentang fenomena herek di jatim ini gimana Mas Ubi pernah naik motor herek gak? Pernah sih mas, dua kali waktu itu Dua kali, terus gimana tanggapan tentang herek di jatim ini untuk balap herek? Istimewanya herek itu seperti apa buat pandangan dari mas Ubi sendiri? Ya kalau aku bilang sih, kalau jarak 500 kan gak terlalu serumit jarak 200 kan mas? Jadi kalau balap herek 500nya pokoknya motor kenceng gitu aja loh mas Jadi gak terlalu dipermasalahkan di setat sih kalau jarak 500 gak kayak jarak 200 gitu Jadi kalau masalah kayak, kan sering nih mas di Jawa Timur kan Apa ya bilangnya ruwet, 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 ruwet balapannya kan di jarak 500 kan sering Kan sebenernya kan gak perlu itu mas, orang jarak 500 yang diribetin apa sih? Kalau aku sih gitu Loh Gak fokus tau Gak fokus mancing tau Aku mancing golek iwak loh Naik motor herek motornya siapa mas Ubi? Yang pernah viral waktu itu sih di bebek 200 punyanya TGP TGP sama punya VOC itu waktu itu sih udah lama tapi udah lama terus Sampai sekarang sih belum pernah Ya pernah sih diajak-ajak suruh balapan herek cuma masih males gitu mas Terus kalau nyeting-nyeting jarak 500 pernah waktu itu di Sidoarjo waktu itu lah Jarak-jarak 500 cuma nyetingnya minja waktu itu mas Ini untuk yang terakhir mas Ubi masukan untuk temen-temen dan juga mungkin para pecinta balap liar di Jawa Timur pada khususnya ya Itu seperti apa tentang adar agar semuanya berjalan dengan kondusif? Ya cukup Gimana ya mas Javis? Ya masih bingung gak? Ya barangkali mungkin dari orang-orang itu agar tidak terjadi Di apa ya kayak konflik di dalam sos-med sos seperti itu kan banyak tuh yang saling menghujat Saling fanatik dengan tim A, B, C, D kan sah-sah saja itu Tapi kan biar tidak memanas atau mungkin berjalan dengan kondusif Atau mungkin tidak dipos dulu sebelum balapan berlangsung Ya kalau disuruh gak usah ngepos dulu kan itu kan hak pribadi Harp pribadi masing-masing kan mas Sebenarnya cuma ke netizennya aja sih mas Kalau masalah antar bengkel kayak bengkel si A sama bengkel si B itu gak masalah kan sebenarnya Kalau ya netizennya aja lah mas gak usah terlalu dibuat terlalu besar gitu mas Gak usah didramatisir Terlalu kayak sinetron aja mas Kalau ya mungkin kan netizen-netizen kan punya pendapat lah Tapi kan orang lain juga punya pendapat masing-masing mas Jadi selisih-selisih antara Antara pendapat si A sama si B itu yang buat jadi masalah gitu sih mas Berarti kan harusnya lebih dewasa lagi Lebih dewasa lagi Lebih dewasa lagi gitu mas Oke terima kasih mas Ube semoga ke depan tetap berjalan dengan baik Apa yang direncanakan bisa tercapai semua dalam hal kehidupan dan juga karir Amin 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 Terima kasih dan buat sahabat-sahabat racing start Jangan lupa subscribe like dan juga komen untuk di channel racing start Dari sini Bos Gang bersama kawan-kawan mengucapkan terima kasih untuk MJKM kediri Mas Ube dan Mas Ari Tokok Yang udah memberikan satu ruang waktu Udah ngerepotin karena kita berkunjung kemari Udah diajak jalan-jalan mancing juga Dan sekian semoga sukses ke depannya untuk MJKM dan juga Mas Ube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya